Korban lumpur Lapindo di Sidoarjo kembali menduduki tanggul lumpur Lapindo titik 42 di hari Jumat Siang. Mereka melakukan blokade dan menolak badan penanggulangan lumpur Sidoarjo BPLS untuk melakukan aktivitas di tanggul titik 42 tersebut sebelum ada pembayaran ganti rugi. Upaya BPLS membuka blokade di tanggul lumpur Lapindo titik 42 kembali gagal pasalnya korban lumpur Lapindo menolak untuk membuka blokade sebelum sisa ganti rugi senilai 781 miliar dibayar lunas. Bahkan anggota DPR RI Sungkono yang mendatangi korban lumpur Lapindo yang menduduki tanggul lumpur Lapindo titik 42 juga gagal memuju korban lumpur Lapindo untuk membuka blokade di tanggul lumpur Lapindo titik 42 tersebut. Menanggapi penolakan korban lumpur Lapindo ini Sungkono yang juga salah satu anggota komisi 5 DPR RI ini mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk memerintahkan warga untuk membuka blokade di tanggul lumpur Lapindo titik 42. Oleh karena itu untuk membantu percepatan pelunasan ganti rugi korban lumpur Lapindo Sungkono pun rencananya akan menemui BPLS. Korban lumpur Lapindo mendesak pemerintah memberikan kepastian kapan ganti rugi korban lumpur Lapindo akan terbayar lunas karena menurutnya seluruh pihak sudah sering memberi janji namun belum ada yang terrealisasi.